Intro Nah ini dia semuanya nih ya pagi-pagi Hari ini saya sudah mendatangkan sahabat saya yang tadi saya janjikan Yang bisa membaca Zodiac dengan Mbak Sande Aku pernah lihat Mbak Sande di mana ya Aku pernah Udah pernah kesini Iya benar Kalo gak salah waktu itu hari Sande ya Nadi yang belum dibaca apa? Virgo? Virgo udah Capricorn Aku yang belum dibaca Boleh dong boleh Pas banget Kalau Capricorn itu biasanya dia tuh powerful orang Capricorn tuh Powerful terus udah gitu mereka tuh biasanya merasa aman berjalan dalam sistem Merasa aman berjalan dalam sistem Kayaknya dia bisa kesel kalo gak sesuai schedule kan? Iya betul itu biasanya Capricorn gitu Terus dia juga bisa memilih orang-orang yang bisa dimasukin ke sistemnya Jadi kalo misalnya orangnya yang suka-sukanya sendiri tuh biasanya akan segera di kick dari sistem gitu Biasanya orangnya tuh enaknya kalo kita menitipkan tanggung jawab apapun tuh pasti beres lah sama Capricorn tuh umumnya Iya asik Itu yang baiknya ya? Iya iya Yang gak baiknya gak apa kalo diomongin Kalau yang gak baiknya sih mungkin gak begitu fleksibel sama orang yang banyak pindah-pindah gitu Gak sesuai sama sistemnya Jadi kayak misalnya kita nih Gemini kan angin Kita kadang-kadang suka hari ini kita mood begini besok kita gak mood begini Oh iya sih aku punya temen Gemini emang kayak gitu Sampai akhirnya aku bilang sama dia lo decide dulu Lo ambil keputusan dulu, lo kabarin gue Nah gitu Karena kalo gak pusing ngikutin yang Gemini nih Iya bener Nah itu Capricorn biasanya akan jadi galak gitu kalo tidak jelas gitu Liatan dia galak orangnya Gitu ya? Tapi kan manis Galak tapi ada Tapi kalo sama Firgo sih oke-oke aja sih Firgo biasanya cukup Cukup apa? Cukup bisa mengikuti apa sistemnya Capricorn Sistemnya Capricorn Kalo Firgo sama Gemini kita kan kerja bareng Kalo Firgo sama Gemini itu asyik komunikasinya sih Asyik komunikasinya Cuman biasanya mungkin Firgo yang lebih Aduh kita harus teratur gitu Gemini yang Emang dia yang suka kacau nih orangnya Tapi kreatif loh kreatif loh Jadi kejutan-kejutannya tuh dari Gemini Muka kemana-mana Surprise gitu lah Iya kejutan-kejutannya Jadi kalo Firgo banget mungkin Jadinya garing gitu Kalo Gemini banget jadinya Auran-auran Auran gitu Oke gitu Ilangan arah gitu Pacer bintang lo apa Cek? Aquarius Aquarius Sagittarius tadi belum disebutin Sagittarius Gimana kalo Sagittarius? Kalo Sagittarius itu Biasanya mereka juga cinta kebebasan sih Orang Sagittarius itu Terus udah gitu mereka tuh filosofis Tapi biasanya filosofisnya tuh dengan cara mereka sendiri aja gitu Pace-pace Aquarius Aquarius itu setelah Capricorn kan ya? Aquarius iya setelah Capricorn Kamu bulan apa sih ya? Pace bulan apa Cek? Februari ya? Februari Nah ini nih nih Aquarius nih Saya Aquarius Ada yang bisa dibantu Nah ini Aduh dulu kita bantuan Nah Aquarius nih Mau orang mau tau dong Nah Aquarius nih angin juga nih sama sama kita nih Waktu ini Aginan-anginan ya? Tapi jelas anginnya lebih kebau ya kalo gak salah Baik-baiknya apa tuh kalo Aquarius? Kalo Aquarius tuh baiknya biasanya mereka Gak tau ini baiknya apa Gaknya nyeleneh gitu biasanya Jadi mikirnya tuh biasanya orang tuh mikir disini Aquarius tuh mikir disini gitu Perkembangan karakter-karakter dari bintang-bintang itu Berbeda Akan ada perbedaan gak setiap tahunnya? Kelahirannya Terus Nah sebenernya itu biasanya diliat dari posisi Pluto Jadi astronomi sama astrologi beda Kalo astrologi Pluto masih tetep diliat sebagai Ada Bagian dari pembacaan Nah terus apa tuh pembacaannya Pluto? Nah Pluto tuh kan geraknya lambat Jadi biasanya Pluto itu pengaruhnya tuh ke satu generasi Ini generasi? Kalo yang sekarang itu generasi Pluto di Capricorn Di Capricorn Jadi dari tahun anak-anak yang lahir tahun 2008 Sampai awal 2024 Itu Pluto nya di Capricorn Pluto itu kan nge-representasiin gimana cara orang Bertransformasi kan? Gitu Yang ada hitung-hitungannya tuh apa sih? Astrologi ya? Astrologi Astrologi kan yang ada hitung-hitungannya kan? Itu ribet loh Itu secara perhitungan Nah ini ada beberapa nih ya Generasi-generasi yang tadi disebutkan Generasi tradisionalis itu berarti yang angkatan 60-an gitu kan 70-an tuh masuk di generasi Baby Boomers Baby Boomers Baby Boomers Kemudian generasi X X Millenial Millenial tuh 90-an ya? Enggak 80-an justru 80-an ya? Oh lahir kelahiran Kelahiran tuh terakhir di 80-an 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 Nah terus generasi Z Generasi Z itu Apa itu? 2000-an ya? 2000 Ya 2000 awal 90-an sampai 2000 awal Itu generasi Z Nah yang sekarang ini generasi Alpha Tuh 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 nih 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 ada nih nih Oh anak gue udah masuk generasi Alpha 2011 Ya Kita anak kita berarti ya Akhirnya anak 2000 berapa? 2016 2016 generasi Alpha Jadi ini katanya untuk generasi Alpha itu Berkat perubahan yang dibawa oleh generasi-generasi sebelumnya Generasi Alpha kini dikenal sebagai generasi paling berpengaruh dalam kehidupan manusia Ukurannya adalah umur mereka yang masih sangat dini Tetapi dapat mempengaruhi putaran ekonomi dunia Bener generasi Alpha tuh sekarang Informasi yang masuk itu Kokil lah gila tuh ya Anak umur Sekarang Terkaya di dunia itu Dipegang sama anak-anak Dari youtuber Anak terkaya di dunia adanya di generasi Alpha Kenapa? Eh kalo Pisces, Pisces suami itu Pisces nih Coba Pisces Coba Pisces Siapa ya Pisces? Pisces siapa? Edo 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 Desta tuh Pisces tuh Pisces tuh Pisces tuh ikan tuh kan? Ikan Itu gimana kalo karakternya Pisces? Susah tuh dipegang Asik Susah dipegang Bener? Yang bisa megang gemini Ya Jangan ini yang susah dipegang Buka ya Tapi kalo Pisces itu karena mereka sensitif sih Jadi mereka tuh keliatan tidak menentu mungkin karena mereka ngikutin perasaannya Kalo mereka nyaman secara perasaan Mereka tuh bisa Stay Bisa stay Oh banget Bisa kebangetan lagi stay Iya tapi kalo misalnya dia udah gak tenang perasaannya Dia Biasanya Biasanya Kalo Aries biasanya impulsif Terus berani ngambil risiko orang Aries tuh Eh Aries tuh Maret juga kan ya Maret akhirnya Maret tengah sampai April Tadi belum Virgo belum? Oh Virgo belum ya Belum Oh iya Oh iya Kalo Virgo itu biasanya perfeksionis sih orang Aries Bener banget tuh Bener banget Itu lu banget Bang Itu lu banget Terus udah gitu Cukup analitis sih Suka menganalisa gitu kan Suka menganalisa Apa kecil-kecil dipikirin Ya yang kecil-kecil tuh terutama Jadi kalo kayak Capricorn tadi dia mikirnya yang gede Kalo Virgo tuh biasanya mikirnya yang kecil Oke ini ngomongin soal 2019 ya Living coral Warna resmi di tahun 2019 Jadi pergantian tahun biasanya banyak orang mulai memprediksi Apakah yang akan menjadi tren di tahun yang baru ini Salah satunya adalah tren warna coral yang dianggap Tidak hanya hangat dan ramah Tetapi juga bisa meneguhkan hidup Warna living coral ini sangat cocok digunakan semua orang Dari segala gender serta muda diaplikasikan pada banyak hal Seperti furniture hingga perangkat elektronik Antara orange sama merah ya Batu batak Iya batu batak Salmon salmon Terrakota 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 Itu sih sebetulnya kalo diceritain panjang banget Karena masing-masing tuh ada Kita punya waktu sampe 2 hari Mulainya tuh dari bentuk rasi bintang Terus udah gitu orang zaman dulu dia ngeliat oh rasi bintang ini bentuknya kayak ini Terus mereka bikin mitologinya gitu Dan di bulan itu gitu ya Di bulan itu Misalnya pada gambar ikan itu Pisces itu di bulan Di bulan ketika Maret itu rasi bintangnya gitu Rasi bintangnya tuh bentuknya tuh sedang kayak Dua ikan gitu Eh bukan kayak Nah itu juga panjang tuh ceritanya Kenapa 2 ikan tuh Cepat panjang kan nanti kita lama Masih ada yang lain lagi Iya Kalo tadi udah trend warna Kalo ini ke trend makeup dan fashion di tahun 2019 Ini semakin berani katanya dengan memadukan warna-warna cerah dan shimmer seperti ungu Bahkan beberapa brand makeup pun mengeluarkan warna-warna yang lebih terang Dengan warna era tahun 80an Itu masih dipake sampe tahun depan dengan warna cerah dan lebih matte Ini gue ya warna-warna yang merah orange di mata tuh Sempetnya ih kamseupai gitu ya warna itu ya Tapi sekarang balik lagi terus cobain tuh kayaknya lucu juga ya ternyata ya Itu tahun 70an tau gak sih? Iya terus balik lagi Tahun 60-70an Tahun 80an juga kayaknya warna-warni gini Terus pakaian di tahun 2019 juga diprediksi modelnya layer, mix and match print, bucket hat Dan juga baju dengan warna yang mencolok Jadi pake baju tuh mata tuh berair ya Nah kan mencolok Ada lagi super blood moon Fenomena langka 2019 ya Ini atau disebutnya bulan darah super Eh bukannya udah ya kemarin ya Kemarin sempet ada dong Ini akan terjadi tahun 2019 NASA telah menghitung super blood moon Berikutnya akan terjadi pada awal tahun 21 Januari Kejadian langka ini akan memancarkan cahaya merah pada satelit alam Orbit ellipse bulan menyebabkan bulan berada paling dekat dengan bumi dalam beberapa waktu sehingga tampak membesar dibandingkan dengan ukuran normal Kalau waktu itu super moon udah pake blood Enggak blood Oke berarti pake blood Tapi ini kan gak bisa dilihat gitu aja karena pake mata biasa Gak bisa aku ada mata batin Kalau gak salah itu harus pake mata sama keranjang ya Mata keranjang Hei Zodiac paling bersinar di 2019 kira-kira apa di Zodiac Mbak? Kalau bersinar sih sebetulnya itu bergantung orangnya sih Iya betul Itu jawaban yang bagus Cuman kalau barangkali kalau ngomong Zodiac yang paling bersinar itu selalu Leo Karena Leo itu planet penguasanya matahari Oh oke Gitu Coba gue Leo ya Di bulan apa sih? Tapi gue senang sih jadi Virgo Sebelumnya Sebelumnya Sandri Sebelumnya Leo Sebelumnya Leo Atau jangan-jangan ditengah-tengah antara Leo dan Virgo Agustus Tengah Juli sampai Agustus Oh Juli sampai Agustus Eh ngomong-ngomong soal Leo gue ketemu Om Leo dulu depan ya Oh iya 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 Oke oke salam ya buat Om Leo Om Leo lahirnya di bulan Januari tapi kalau gak salah ya Leo nya beda Oke Mas Sandri terima kasih Terima kasih Terima kasih Pembacaan karakternya buat Alex Alex juga thank you ya Alex ya Lagi ada ini proyek apa lagi nih film Ah film Lagi ada film berjalan Sini kan film sekarang ya Iya balik-balik ya balik dikit-dikit lah Kangen sih Kangen Iya Oke ntar kita tunggu deh karakter barunya dari Alex Ntar kesini lagi Alex ya Oke Buat sahabat pagi juga thank you sudah bersama kita selama satu setengah jam Dan kita baru comeback lagi nih Berarti akan menemani anda Sedih sampai jumpa di jam yang sama Pagi-pagi Semangat Sedih banget Sedih banget Sedih-sedih banget Langsung ku bilang Wah 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 Oke jangan lagu kedua ya Udah udah satu aja udah Kapan kita duet lagi Kapan kita duet lagi Kapan kita duet lagi Kapan kita duet Kapan kita duet Dulu duet Dia dirumahnya saya dirumah saya Gitu Bambu-bambu Oh bambu Pantesan ini kayak yang bunyi Pantesan dia keliling-keliling Iya bambu Bambu Kayaknya Ngeroda Ngeroda kayaknya Ngeroda kayaknya Jernoh Jernoh Selamat menikmati